Shalom, suara-suara dikasih Tuhan Sebelum kita memulai ibadah kita Mari kita beriang Yesus kumpang, Yesus kundang Masuk dalam hatiku Yesus kumpang, Yesus kundang Masuk dalam hatiku Melimpi, menuntut Setiap langkah hidupku Sudikan Kuduskan semua dosaku Terima kasih Tuhan Yesus berkasihmu pada hari ini Bapak, setelah kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Kerana yang berkati Mumpung-mumpung 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 Amin Yang makita pada hari ini ialah Aku dilarang untuk mencari perkat Dan terambil dari kitab Yeremia 1 Ayat 5.8 Saya bacakan Sebelum aku untuk engkau dan meraih ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah mendetapkan engkau Menjadi nabi bagi bahasa bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguh tidak pandai berbicara Sebab aku masih muda Tetapi Tuhan berkirpan kepada aku Janganlah katakan Nabi musim muda Tetapi kepada siapa pun kau putus Tauslah kau pergi Dan apapun yang beritahu kepada aku Orang selaku sampaikan Janganlah takut Kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk mencari engkau Demikianlah firman Tuhan Salam Firman Tuhan pada hari ini ialah Aku dilakukan untuk mencari perkat Aku dilakukan untuk mencari perkat Seperti Yeremia Yeremia sebelum dilahirkan Masih dalam kandungan Dia sudah mencari berkat Di tengah-tengah negara Bangsa-bangsanya Dia telah dipilih Tuhan menjadi nabi Bangsa-bangsa Bagi bangsa-bangsanya Dia takut Dia tidak berada berbicara Tetapi Tuhan mengutus dia Tuhan mengutus dia Supaya dia berani Sama seperti kita Kita harus mencari panutan Di tengah-tengah gereja Di tengah-tengah keluarga Di tengah-tengah masyarakat Kita tidak boleh ragu Karena Tuhan akan memberikan kita berkat Yang sangat sempurna Tuhan Saudara-saudara Dikasih Tuhan Kita tidak boleh ragu Kita tidak boleh Kita tidak boleh ragu Karena ragu itu Sama juga dengan dosa Tuhan Yesus berkata Janganlah ragu Karena aku akan ada di sampingmu Aku akan bertemu Dimanapun kamu berada Tuhan Yesus itu sangatlah baik Dia akan mengertai kita Dimanapun kita berada Contohnya Ini contoh yang sangat buruk Tuhan Teman-teman kita Mengajak kita merokok Tetapi tidak Kita tidak mau Diajaknya Tapi kita mau lagi Itu sangatlah buruk Tuhan sangat marah Kepada hal itu Karena itu Timpulah penyakit Kita tidak ada Kita tidak untung Kita sangat merugikan diri sendiri Kita tidak dapat Merusak Paru-paru kita Jadi Saudara-saudara Tuhan Yang saya cintai Kita harus bisa menjadi panutan Di tengah-tengah keluarga Di tengah-tengah gereja Di tengah-tengah masyarakat Kita tidak boleh Menjadi sampah masyarakat Kita harus bisa menjadi Contoh Contohnya Seperti gini Kita dapat mengurumkan Nama gereja Dengan cara Berikut berpastifasi Dalam hal apapun itu Contohnya Pertandingan Pertandingan Menyanyi Pertandingan 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 Kita juara Syafi Kita diberikan Di Tuhan Kita ditambah-tambahi Berkat Kita ditambah-tambahi Berkat Dari Tuhan Jadi Saudara-saudara Janganlah ragu Kita tidak boleh ragu Kita harus bisa Menjadi berkat Di tengah masyarakat Kita harus bisa Menjadi contoh Menjadi panutan Di tengah-tengah Masyarakat Jadi Demikianlah Kerman Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang berdasarkan Bapak yang surga Kamu sudah selesai Menengarkan Kerman Tuhan Kiranya Tuhan Mampu Memberikan kami Kerman Tuhan tersebut Menjadi Menjadi berkat Di dalam tengah-tengah Panutan Di tengah-tengah Panutan masyarakat Di tengah-tengah Keluarga Di tengah-tengah gereja Kiranya Tuhan Memberikan berkat Tuhan Yesus Hanyalah dua anak Memang sepuluh Amin Itu Jangan lupa Pertai Itu aja